Berapa tempat wisata di Jakarta mulai dibuka hari ini. Di Ancol, pengunjung hanya boleh berolahraga di sana, sedangkan di Taman Mini, pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin. Hingga kini kawasan wisata Ancol masih batasi pengunjung. Mereka hanya boleh berolahraga, sedangkan anak berusia di bawah 12 tahun dan lansia belum diperbolehkan masuk. Pihak pengelola hanya membuka area pantai dan ekopark. Sementara itu, Taman Mini Indonesia Indah yang sebelumnya buka hanya untuk olahraga, kini sudah dibuka untuk wisata. Pengunjung yang datang wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi peduli lindungi. Selama PPKM level 3, Taman Mini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dengan tiket masuk Rp20.000 per orang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.